Pemberhentian Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU RI Hashim Asyari belum ditaratangani Presiden Jokowi Dodo. Presiden Jokowi mengaku belum menerima keputusan Presiden mengenai pemberhentian mantan ketua KPU tersebut oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Hal tersebut disampaikan Jokowi usai melepas bantuan Indonesia untuk penanganan bencana di Papua Nugini dan Afganistan di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 8 Juli. Jokowi juga mengungkapkan syukurnya pada KPU karena telah menyukseskan pemilihan Presiden 2024. Secepatnya ya Pak? Oh belum sampai di meja saya kok. Pak tanggapannya KPU disebutkan tidak layak mendiripkan Udara Pemilihan Pasus Pak Haji. Oh kan sudah sukses mengingatkan pemilu Pilpres dengan baik dan lancar tidak ada masalah. Diketahui DKPP telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hashim Asyari terkait dengan kasus sedugaan asusila. Dari Jakarta, Muhammad Harel, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, Mewartakan. Dari Jakarta, Muhammad Harel, Pradana, Mewartakan. Dari Jakarta, Muhammad Harel, Pradana, Mewartakan. Terima kasih.